Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya Pemirsa kita awahi dengan informasi pertama Akibat digoyur hujan deras sejak sore hari, ratusan rumah warga di Kecamatan Pampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter Banjir merendam ratusan rumah di Dusun PPN, Dusun Kuang Bungur, Dusun Pamunga, Desa Usar Dan di Dusun Sinarjaya, Desa Pelampang, Kecamatan Pelampang Akibat hujan deras yang terjadi sejak sore hari Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan-jalan dan persawahan di wilayah ini Warga yang memiliki rumah batu terpaksa menyelamatkan barang-barangnya ke rumah panggung milik tetangganya yang lebih tinggi Sementara itu, sebagian warga menyelamatkan barang-barangnya seperti sepeda motor dan mobil ke lokasi yang lebih tinggi agar tidak rusak terendam air Amiruddin salah seorang warga mengaku Banjir terjadi akibat luapan sungai yang mengalir di sepanjang desa mereka Hujan deras yang melanda sejak sore hari Mengakibatkan air sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga Dan merendam rumah serta jalan dan area persawahan Karena menyempitnya aliran kali, jadi meluap ke pemukiman warga Ada sekitar yang kami lihat kasat mata, ada sekitar puluhan rumah yang tenggelam, yang masuk banjir Rumah panggung itu rumah semi permanen dan rumah batu Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan banjir agar saat hujan air sungai tidak meluap ke pemukiman Saat ini air sudah mulai surut, namun warga tetap waspada karena hujan masih terus melanda wilayah Kabupaten Sumbawa Dan dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Pemirsa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kantong darah Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan sosial donor darah Kegiatan ini diikuti oleh 100 anggota Polres termasuk anggota polwan dan juga sipil polri Sebanyak 100 anggota kepolisian dari Polres Sumbawa ini berkumpul di gedung rupa tama Polres Sumbawa guna mengikuti bakti sosial donor darah Kegiatan ini diikuti oleh 100 anggota Polres termasuk anggota polwan dan juga sipil polri Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo mengatakan Pihaknya sengaja menggandeng swasta dan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa Menggelar bakti sosial donor darah ini untuk membantu mencukupi stok darah Khususnya dipersiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan darah di beberapa rumah sakit di Sumbawa Meski diikuti oleh 100 anggota, namun hanya sebanyak 75 kantong darah yang berhasil dikumpulkan Diharapkan dengan kegiatan ini akan memancing pihak lain untuk mau melakukan aksi donor darah Agar stok darah di Sumbawa tetap mencukupi, terutama bisa membantu masyarakat yang membutuhkan Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Ya, rombongan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres yang dipimpin Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadis Iswoyo Melakukan kunjungan kerja di Kanwil Kemenkunhang, Nusa Tenggara Barat Dalam kunjungan kerja tersebut, tim Watim Pres dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sevil Admili Untuk meminta penjelasan terkait bagaimana pengawasan orang asing di Nusa Tenggara Barat Tepat pukul 10 pagi tadi, rombongan Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres tiba di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nusa Tenggara Barat Kedatangan Watim Pres yang dipimpin langsung Jenderal TNI Purnawirawan Hadi Subagio Siswoyo Ke Kanwil Kemenkumham NTB adalah untuk memastikan bagaimana sistem pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Bumi Gora Mengingat banyak wisatawan asing yang datang ke Bumi Seribu Masjid ini Penjelasan dan penawaran di Soekatan Negara adalah anggota Watim Pres di bidang pertahanan keamanan Kunjungan kami di NTB intinya bahwasannya ingin mengetahui baik dari polisi, kumham Ini kan terutama di sini ya, di kumham ini kan bagaimana pelaksanaan tugas dan bagaimana apa-apa yang dihadapi Baik itu terutama pengawasan orang asing, ini kan banyak wisatawan juga banyak Jenderal TNI Purnawirawan Subagio yang bertugas bidang hamkan Dewan Pertimbangan Presiden Juga meminta kepada aparat dari jajaran TNI, Polri maupun Kemenkumham Untuk tetap menjaga situasi keamanan yang kondusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!